Pada tahun 1960, pemburu asal Orekon tewas di area perkemahan, karena diduga telah minum kopi yang sudah terkontaminasi kadal mati di ceret kopi mereka. Ternyata kadal tersebut bukanlah kadal biasa, melainkan kadal air kulit kasar. Dikutip dari washingtonpost.com, kadal ini memiliki racun yang sangat berbahaya, bahkan efeknya 10.000 kali lebih kuat dari racun cyanida. Kadal ini banyak ditemukan di pantai barat Amerika Serikat. Sebenarnya kadal ini tidak akan beracun jika hanya dipegang, tapi akan sangat berbahaya jika dikonsumsi.